Tentu saja juga ada sweep efisiensi, dan yang paling sering kita pakai untuk sweep efisiensi tentu saja biasanya adalah bubble map. Kita plotting drainage area dan injection area secara ideal dengan menganggap area drainage maupun injectionnya itu radial atau circular bentuknya. Memang ini cukup limitasi atau asumsi yang cukup strict, tapi for the sake of simplicity bubble map ini masih worth it untuk kita eksekusi. Dengan menggunakan metode ini kita bisa mengvisualisasi daerah mana yang over dan under injected, kita bisa dapat quick look di mana kita bisa melakukan infill drilling, kita juga bisa menunjukkan dynamic movement dari water floodnya, dan juga kita bisa mendeteksi possible production injection interference. Kemudian terkait water flood sweep efisiensi, kita juga bisa melakukan water encroachment analysis. Di sini ada problem 1-10 dengan kompleksitas yang meningkat tentang water problem yang kita sering hadapi di sumur-sumur kita. Ada yang leaking, kemudian ada yang water contactnya sudah naik, kemudian ada channeling, ada fracturing, kemudian ada juga water coning, dan yang mana semuanya itu membuat baik areal sweep efisiensi maupun vertical sweep efisiensi kita menjadi berisiko turun seperti itu. Dan salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk mengetahui water encroachment source-nya itu adalah dengan melakukan chan plot. Kalau trennya seperti ini, di mana WOR-nya mulai melandai, kemudian derivatifnya turun, itu mengindikasikan terjadinya coning. Tapi kalau WOR, water oil ratio, dan derivatifnya terhadap waktu itu naik dua-duanya, itu menunjukkan channeling. Dan ini kita plot secara log-log, log vertikal dan log horizontal.